selamat datang kembali di channel borneotrader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneotrader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya kemenganisa untuk mengupdate saham-saham grup karya yang pertama ada WSPP, kedua WG, ketiga WK, keempat FAS kita, kelima AD, dan ke enam PTPP kita langsung saja ke saham pertama ada WSPP yang di hari Jemaat kemarin ditutup, terkoreksi 2,5% ke harga 195 kalau dilihat transaksi asing, net sell kalau dilihat dari broker samarinya, WSPP memang didistribusi kita langsung saja ke technicalnya, secara technical WSPP sekarang sudah di area support lagi jadi potensinya untuk minggu depan WSPP masih bisa menguji supportnya di 194 kalau itu di breakdown, ya arah WSPP akan ke terdekat 185 tapi semoga ada pantulan ya, karena juga WSPP ini selalu mempertahankan supportnya di 194 pernah breakdown di bulan April ya, tapi cuma satu hari di bawah, besoknya langsung naik lagi ya bisa seperti itu skenario-nya, tapi kalau terus turun, kemungkinan besar WSPP akan ke support selanjutnya support neckline, cup and handle-nya di 167 jadi perlu hati-hati, tapi kalau dilihat WSPP yang sudah membentuk higher high baru di 210, harusnya memang ada pantulan di area support ini tapi kalau breakdown ya, potensi arah bisa turun lebih dalam tapi kalau dilihat dari indikator MACD-nya, yang masih mengarah ke atas asas masih gold dan cross, histogram di atas 0 juga masih terbentuk volume hari ini, ya lumayan juga jadi seperti itu, untuk quest PP, kita langsung saja kesam kedua ada WG yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,98% ke harga 202, kalau dilihat transaksi asing, net buy dan 4 hari di minggu ini asing terus net buy 1 hari saja, di hari Senin yang net sell kalau dilihat dari broker summary-nya, WG didistribusi kita langsung saja ke technical-nya secara technical, WG terlihat hari Rabu di tanggal 5 Mei dia gagal breakout, resistennya di 208 yang saya buat resisten base-nya dan selanjutnya, WG ke support-nya lagi di 199-200 itu yang akan diuji, tapi kemungkinan WG tetap masih akan mempertahankan support-nya di 200 karena ya, kalau itu di breakdown, WG bisa sampai kalau dilihat dari story sebelumnya, bisa sampai 186 akan menguji neckline-nya juga ini ada neckline, neckline cap and handle ya, di 186 nah, jadi seperti itu untuk WG, ini terlihat cap and handle jadi ya, kemungkinan arahnya ke situ kalau 200 di breakdown-nya semoga saja dipertahankan dan WG minggu depan bisa kembali lagi menguji resisten base-nya di 208 sampai 210 dan bagusnya lagi, WG ini kalau sudah di atas 220 apalagi konfirmasi breakout 220 potensi bagus untuk WG akan lanjut naik sampai ke atas jadi, kalau bapak ibu yang mau sabar wait and see aja dulu ya tunggu WG breakout resistance seperti itu untuk WG kita langsung saja kesempatan ketiga ada WIKA yang hari Jemaat kemarin ditutup terkoreksi cukup dalam 3% ke harga 1.440 kalau dilihat dari transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya WIKA malah sedikit ada diakumulasi oleh PD atau indoor premier kita langsung saja ke technical-nya secara technical WIKA sekarang di area support minor-nya yang sering di reject juga jadi potensinya karena volume hari Jemaat juga kecil ya harusnya ada potensi rebound di hari Senin atau Selasa kalau market mendukung tapi kalau nggak ya WIKA akan ke bawah lagi ke arah support-nya di 1.365 dan posisi sekarang WIKA masih di bawah moving up rates 200-nya yang sekarang ada di 1.520 jadi kalau dilihat ya harusnya memang WIKA ini mempertahankan support-nya di 1.365 sekarang harga tanggung kalau Bapak Ibu yang mau beli harga sekarang itu risk reward-nya hampir sama ya target-nya cuma di EMA 200 dan cut loss kalau turun dari 1.365 support-nya ya 7% ini 6% ya seperti itu kalau Bapak Ibu yang mau lawar ya tunggu aja WIKA ini di bawah di bawah 1.400 bisa beli di 1.370 1.380 tapi ini disclaimer on dianalisa kembali kalau dilihat WIKA memang sudah mematakan trend-down trend-nya sudah tidak membuat flow baru ya tapi ini WIKA mulai bergerak sideway ya ini potensinya memang ada ke atas cuma harus sabar yang penting WIKA gak breakdown hot aja terus sahamnya karena ya potensinya WIKA bisa sampai 1.600 dan bisa lewat ke atas lebih tinggi jadi seperti itu untuk WIKA belum membentuk pola ya masih bergerak sideway jadi ya belum ada konfirmasi juga walaupun indikator EMA CD-nya sudah membentuk gold dan cross dan masih sangat tajam mengarah ke atas dan histogram EMA CD di atas 0 juga masih terbentuk ya harusnya ada peluang bagus WIKA minggu depan ya semoga bisa breakout EMA 200-nya aja dulu nih bisa kompim tutup di atas 1.525 seperti itu untuk WIKA kita langsung saja kesam keempat ada west kita yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1.38% ke harga 1.070 kalau dilihat dari asing 4 hari minggu ini asing net buy tapi di hari Jumat kembali net sell apakah berlanjut ya dilihat minggu depan kalau dilihat dari broker summary-nya was kita malah diakumulasi walaupun gak signifikan cuman ya indopremier akumulasi kita langsung saja ke technical-nya secara technical was kita cukup bagus karena was kita sudah bergerak di atas EMA 200-nya dan di hari Jumat kemarin was kita sempat mau mengarah ke EMA 200 tapi ditarik naik lagi dan masih tutup di atas 1.070 jadi potensi untuk minggu depan harusnya ada potensi rebound karena ya bisa dikatakan 1.070 ini adalah area support minor dan EMA 200-nya ini ya kemungkinan ada bantulan terdekat ini paling uji ini dulu ya untuk was kita uji 1.120 yang beberapa kali diuji namun terus gagal sempat breakout di tanggal 29 April tapi di tanggal 30 April dia breakdown lagi jadi 1.120 ini bisa dikatakan resistance yang cukup kuat di trend jangka pendek was kita jadi seperti itu untuk mau lebih bagus was kita harus kompim bergerak di atas 1.120 baru bagus arah selanjutnya akan ke 1.230 jadi seperti itu apakah bisa spekulasi baik untuk was kita ini was kita juga cukup dalam cut lossnya ya 7% target profitnya tipis saja nih kalau ditarik ke atas memang ideal cuman was kita harus breakout harus kompim breakout kalau mau ke atas lebih tinggi jadi selama gak mampu breakout ini ya was kita kemungkinan masih bergerak di area ini ya supportnya di 1.070 resistancenya 1.120 kalau 1.070 itu di breakdown ya was kita ke support kuatnya lagi di area seribu ya sempat di breakdown di bulan lalu di tanggal 12 April tapi kita lihat 13 April langsung naik lagi untuk was kita jadi seperti itu untuk was kita indikator MACD juga masih mengarah ke atas barcat di histogram di atas 0 juga masih terbentuk dilihat cuman volume belum terlihat yang signifikan tapi kalau saya lihat ini dari 26 April kan volume terus meningkat terus 3 hari ini volume kecil jadi semoga ada potensi rebound harusnya minggu depan ya ya minimal bisa tutup di 1120 aja dulu cukup bagus untuk was kita dan gak false breakout seperti itu untuk was kita kita langsung saja ke SAMK5 ada Adi yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,85% ke harga 1165 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari blokers samarinya Adi diakumulasi kita langsung saja ke technicalnya secara technical Adi juga cukup bagus ya Adi sudah confirm juga breakout dari resistant base nya di 1140 tapi sayangnya Adi minggu ini gak mampu breakout 1200 padahal kalau Adi minggu ini mampu breakout 1200 itu cukup bagus dan ya untuk minggu depan masih sama Adi akan mencoba lagi menguji resistennya 1200 dan semoga bisa tutup di atas dan bagusnya lagi bisa confirm breakout ya Adi tidak akan bergerak di bawah sini lagi tapi akan naik satu step bergerak sideway di range harga support nya resisten 1200 jadi support lagi dan 1365 akan jadi resisten jadi Adi akan bergerak di area ini konsolidasi di atas ini ini lebih bagus kalau saya lihat ya tapi kalau tetap gagal breakout kemungkinan Adi bisa ke bawah lagi ke 1050 kalau dilihat dari volume yang meningkat dan saat koreksi volume turut ya harusnya memang kekuatan seller gak ada saat penurunan Adi di hari Jumat kalau dilihat juga dari indikator MCD masih mengarah ke atas jarak garis biru juga dengan merah cukup lebar sudah membentuk golden cross histogram di atas 0 juga terbentuk ya semoga ada peluang Adi minggu depan bisa breakout 1200 apakah bisa spekulasi baik kalau saya bilang ini harga tangguh karena sudah dekat resisten cut loss nya cukup dalam Bapak Ibu mau cut loss mepet cut loss kalau turun 5% ya boleh-boleh aja tapi disesuaikan lagi ya karena ini dekat sudah resistennya mending kalau Adi ini saya sarankan lebih ke wide NC aja dulu kalau sudah di atas 1200 confirm breakout mending buy on breakout aja lebih bagus daripada buy di area tanggung seperti ini atau nunggu adi koreksi lagi ke area 1050 sampai 1060 baru spekulasi buy di bawah sini aja buy on support seperti itu untuk adi kita langsung saja ke samp terakhir ada PTPP yang di hari jemaat kemarin malah terkoreksi 2,71% ke harga 1255 kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin terus net sell kalau dilihat dari broker samp harinya PTPP memang masih didistribusi oleh BK dan CS dan bahkan BK dan CS hari jumat gak ada buy net sell kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal PTPP menurut saya juga ya cukup aman yang penting gak breakdown dari 1200 karena target saya PTPP ini minggu depan bisa kembali menguji resistannya di 1360 dia akan uji ini kalau dilihat juga PTPP hari jumat saat koreksi volume kecil saat rebound volume besar ya tinggal nunggu momentum kalaupun turun dulu PTPP harusnya akan ada pantulan di area 1225 ini ya kemungkinan akan ada pantulan di area support ini dan kembali uji MA200 dan resistan yang saya tarik garis jadi yang penting sabar dan ya asalkan gak breakdown 1200 kalau saya lihat PTPP masih cukup aman dan masih akan bergerak ke atas kalau saya lihat juga PTPP kemarin coba breakout tapi gagal semoga minggu depan dia kembali ke atas jangan sampai ke area 1200 ini karena bisa membentuk pola descending triangle tapi kalau saya lihat kecil kemungkinan kalau turun dari 1200 tapi namanya market yang bisa aja gak ada yang gak mungkin yang penting kalau sudah di luar skenario di luar trading plan cut loss saja kalau turun dari 1200 seperti itu untuk PTPP ya cukup sampai di sini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel borneo trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plannya bapak ibu bisa join trading bersama borneo trader nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plannya beserta chart dan akan diulas kembali di malam harinya dan juga free konsultasi portofolio dan free rekomendasi grup kripto kalau tertarik bisa DM instagram borneo trader R nya 2 di belakang sampai ketemu di video selanjutnya tetap semangat dan semoga bisa terus cuat selamat menikmati selamat menikmati